Intro Cetak Rekor di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Ramadhan Sananta dan Dimas Derajat jadi korotan Namun sebelum kita lanjut, mohon klik tombol subscribe-nya dulu Agar saya bersemangat untuk membangkan channel ini Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama Timnas Indonesia berhasil memperoleh kemenangan selat atas Brunei Darussalam Keberhasilan ini tak lepas dari peran penting dua pemain andalan Timnas Indonesia Ramadhan Sananta dan Dimas Derajat Yang disebut media asing sejajar dengan bintang Timnas Argentina Lionel Messi Dua teratas untuk dipegang oleh dua penyerang andalan Timnas Indonesia Yaitu Ramadhan Sananta dan Dimas Derajat Keduanya sama-sama mencetak tiga gol Ramadhan Sananta sendiri mencetak dua gol pada laga leg pertama Dan satu gol pada lag kedua Sementara Dimas Derajat mencetak hat-trick pada laga leg pertama Sedangkan pada lag kedua ia tidak masuk line-up Media Vietnam Soha.vn menegaskan bahwa Sananta dan Derajat merupakan pemain yang memiliki potensi besar Dan menjadi harapan bagi sepak bola Indonesia Mereka juga mencatat bahwa sebelumnya Dalam pilaf FU 23 2023 Sananta sempat dikritik sebagai si KG Kayu Karena ia terlalu banyak membuang peluang Namun Sananta berhasil membutikan kemampuannya Dengan pencapaiannya yang dimilang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 ini Keberhasilan Sananta dan Derajat dalam mencetak gol Dan memberikan kontribusi besar bagi Timnas Indonesia Tidak hanya membanggakan Tetapi juga menunjukkan bahwa Tempat bola Indonesia memiliki potensi yang besar Bagaimana menurut kalian?